selamat menikmati lagi dengan faktor pakar tutorial pada kesempatan ini faktor akan berbagi kembali tentang Microsoft Word yaitu bagaimana cara menyisipkan halaman kosong pada dokumen Word yang telah kita beri header puter seperti ini baik header puter yang kita desain sendiri maupun header puter dengan menggunakan bawaan Microsoft Word itu sendiri nah misalnya kita akan menyisipkan halaman kosong pada dokumen Word seperti ini caranya silahkan aktifkan area dokumennya area teksnya karena disini yang aktif adalah bagian header puternya untuk mengaktifkan area teks dokumen kita bisa dengan menutup menu header puter disini kalau kebetulan belum muncul seperti ini untuk mengaktifkan dan area dokumen kita tinggal klik pada tab insert pilih pada header puter kemudian klik pada tombol close atau cara cepatnya kita bisa langsung klik pada area teks dokumen kita misalnya disini yaitu dengan cara double click double click disini nah maka ini yang aktif adalah area dokumen kita dan area header puternya menjadi non aktif silahkan klik pada halaman pertama disini nah kursor aktif di halaman pertama setelah itu klik pada tab insert kemudian pilih pada menu cover face yang ini klik disini nah disini muncul pilihan covernya silahkan pilih salah satu design cover yang kita inginkan kalau kita mau menggunakan design cover bawaan word itu sendiri misalnya kita pilih yang ini klik nah maka di halaman pertama tidak ada design header puter lagi dan disini halaman satunya berubah ke halaman kedua disini halaman satu halaman dua tiga empat dan seterusnya jadi pada halaman kosong ini telah berganti menjadi cover nah jika seandainya covernya mau dibuat dengan desain kita sendiri silahkan semua elemen desain cover bawaan word ini dihapus di delete caranya klik pada bagian gambarnya tekan tombol delete pada keyboard seperti ini nah disini ada group klik groupnya tombol delete nah sekarang halaman covernya menjadi kosong kita disini pada halaman kosong ini bisa membuat cover bisa membuat keterangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kayak misalnya di halaman kosong ini kita masukkan kita sisipkan cover yang kita desain sendiri baik yang didesain di powerpoint maupun yang didesain pada word itu sendiri oke misalnya faktor contohkan kita akan menyisipkan desain cover yang dibuat di powerpoint nah ini contoh cover yang dibuat di powerpoint silahkan seleksi semua elemen desain pada cover ini caranya tinggal block seperti ini ini terblock semua elemen covernya untuk memudahkan silahkan di groupkan dulu tinggal tekan tombol control dan huruf G pada keyboard untuk membuat group pada powerpoint nah ini jadi group setelah jadi group silahkan di copy boleh klik menu copy boleh juga control C pada keyboard setelah itu baru kita pindah ke dokumen yang ada header footer nya ini disini silahkan klik di halaman kosong disini baru klik menu paste klik pada tab home klik pada menu paste atau boleh juga control V pada keyboard nah ini desain covernya disini posisinya tidak pas di tengah-tengah silahkan digeser seperti ini menggesernya silahkan paskan kalau kebetulan kurang besar silahkan diperbesar caranya tekan dan tahan tombol shift pada keyboard drag sudutnya sampai pas dengan halaman word kita nah seperti ini misalnya itu jika covernya didesain di powerpoint jika kebetulan covernya didesain di word caranya kurang lebih sama oke faktor contohkan dengan cover yang didesain di word kita hapus lagi yang ini nah kosong lagi kita buka design cover yang di word nah ini design cover yang dibuat di word seperti ini silahkan seleksi semua elemen design cover di word ini caranya tinggal tekan tombol control dan huruf A pada keyboard nah terseleksi kemudian setelah itu tekan tombol control dan huruf C pada keyboard atau boleh juga menu copy klik pindah ke desain yang ada header puternya yaitu yang ini kemudian klik di halaman pertama di halaman kosong ini klik menu paste atau control V pada keyboard nah ini desain covernya masuk sama seperti tadi jika kebetulan posisinya kurang pas silahkan digeser geser ke atas boleh menggunakan tombol panah pada keyboard boleh menggunakan mouse nah hasilnya seperti ini nah disini muncul halaman kosong kedua kalau memang tidak dibutuhkan setelah cover mau langsung pada text bisa dihapus lagi atau dengan cara menarik naskahnya ke halaman satu ini kalau mau diisi dengan daftar isi atau kata pengantar silahkan buat disini untuk mengembalikan naskah ke halaman satu disini ke halaman setelah cover tinggal klik disini kemudian tekan tombol delete pada keyboard nah seperti ini maka disini naskahnya kembali ke halaman satu setelah cover hal ini bisa dilakukan pula pada kop surat yang dibuat otomatis seperti ini contohnya caranya sama silahkan klik di halaman pertama klik pada tab insert pilih cover page pilih cover yang mana saja misalnya yang ini nah seperti itu maka disini muncul halaman kosongnya yang tidak ada desain kop suratnya kalau mau diganti dengan desain cover atau dengan text yang lain silahkan di edit disesuaikan dengan kebutuhan jangan lupa setelah itu silahkan simpan baik disimpan dalam bentuk file doc maupun dalam bentuk file pdf caranya tinggal klik pada tab file pilih pada menu save as silahkan beri nama file perhatian header puter satu misalnya disini tipe file kita menggunakan doc atau word setelah itu tinggal klik tombol save maka tersimpan sudah kalau mau di export menjadi pdf caranya tinggal klik pada tab file sama pilih save as nah disini tipe file nya doc silahkan diganti caranya tinggal klik anak panahnya pilih pdf yang ini klik baru kita klik tombol save nah langsung tersimpan dalam bentuk file pdf dan inilah tampilannya ini cover nya halaman kosong tadi ini halaman 1 2 3 dan seterusnya oke demikian bagaimana mudahnya cara menyisipkan halaman kosong pada dokumen load yang telah kita beri header footer maupun yang telah kita beri kop surat semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sepanjukan untuk menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe share dan icon loncengnya dikejarakan lalu popular faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel pakar tutorial oke sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat menikmati